Halo, cofrens, disikirkan soal tentang ilusi magnetik, di mana kita tahu bahwa seutas kawat yang sangat panjang, diletakkan di antara dua magnet seperti pada gambar berikut. Kemudian diketahui ketika kawat digerakkan vertikal ke atas, maka akan terbentuk induksi pada kawat PQ, sesaat dalam arah P ke Q. Hal ini menyebabkan jarum galvanometer akan menyimpang ke sebelah kanan. Lalu kembali ke titik 0. Ini tanya pada soal A, tentukan arah arus industri yang mengelirir dalam kawat PQ dan simpangan jarum galvanometer ketika PQ digerakkan vertikal ke bawah. Untuk pengerjanya kita dapat gunakan kaedah tangan kanan, yaitu ketika magnet magnet yang terbentuk kita arahkan dengan arah dari jari-jari kita selain jari jempol. Maka pada soal ini arah magnet magnet yang terbentuk adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Maka pada analogi gambar ini, B kita arahkan ke sini. Selanjutnya, F kita arahkan dengan gerak dari telapak tangan kita. Pada gambar ini, arah dari F ke atas. Maka kita ubah ke bawah saja ini teman-teman. Nah, kemudian arah gerak dari listrik akan sejajar dengan jari jempol kita. Pada gambar ini, F-nya ke atas dan I-nya ke sebelah belakang. Maka apabila tangan kita-kita terungkupkan ke bawah, maka posisi ini akan ke sebelah kiri. Yaitu sebagai berikut. Maka pada gambar ini, kita bisa tahu bahwa arah listrik yang terbentuk adalah dari titik Q menuju titik P. Maka jawabannya adalah Q ke P. Dan arah dari grafo monometer akan menyimpang ke arah kiri, kemudian kembali ke posisi semula. Lalu, untuk A yang kedua, ditanya apabila kawat PQ bergerak mendatar ke kiri. Untuk ini jawabannya, tidak akan terbentuk arus listrik. Karena berdasarkan hukum Lorenz yaitu F sama dengan B dikali I dikalikan sin tata. Dimana F adalah gaya yang diberikan pada kawat atau gaya gerak kawat. Kemudian B adalah kuat meda magnet. I adalah arus listrik. L adalah panjang kawat. Dan sin tata adalah sudut antara medan magnet dan juga gaya dari kawat. Ketika kita menggerakkan kawat secara mendatar, maka arah medan magnetnya terbentuk. Serta arah pergerangan kawat akan membentuk sudut 0. Maka karena nilai sin tata-nya adalah 0, kita dapatkan nilai dari I juga 0. Sehingga untuk poin kedua ketika medan magnet terkiri nilainya adalah 0. Hal ini berlaku pula ketika kawat digerakkan ke sebelah kanan. Dimana karena sin tata yang terbentuk adalah 0, maka arah arus listrik yang terbentuk juga akan 0. Maka untuk poin A sudah terjawab, kita lanjut ke poin B, yaitu apa perbedaan jika kecepatan kawat kita tingkatkan. Sesuai dengan persamaan tadi F sama B, I, L, ketika kita mempercepat gerak dari kawat, maka F dari kawat akan meningkat. F yang membesar ini akan menyebabkan nilai I juga membesar pula nih teman-teman. Hal ini menyebabkan bacaan pada galvanometer akan semakin kuat. Atau dapat kita sebutkan jarum dari galvanometer akan bergerak lebih jauh. Karena medan dan listrik yang terbentuk juga semakin kuat. Maka untuk poin B juga sudah terjawab. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.